Isak tangis keluarga korban mewarnai sidang fonis terdakwa pembacokan pelajar hingga tewas di kota Bogor. Keluarga korban tak terima terdakwa ASR alias tukul dihukum hanya sembilan tahun penjara. Keluarga almarhum AS pelajar yang tewas dibacok di Bogor menangis istris di pengadilan negeri Bogor. Keluarga korban merasa putusan pengadilan tidak adil karena mereka berharap terdakwa dihukum lebih berat. Dalam sidang fonis yang digelar tertutup, majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah karena perbuatannya telah menyebabkan seseorang meninggal dunia. Terdakwa di fonis penjara sembilan tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Bandung, ditambah melaksanakan kerja sosial selama satu tahun. Radia Tama alias tukul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwat alternatif ke-1. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama sembilan tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama satu tahun di UPT Dinas Pusat Pelayanan Sosial Kriya Binakasa Cilengsi. Tertakwa masih diberikan kesempatan menyampaikan nota keberatan selama tujuh hari setelah fonis dibacakan. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Menawar melaporkan.